Intro Sebanyak 65 peserta sejawa barat hadir mengikuti pemilihan Putri Hijab Fluencer Jawa Barat 2024 yang diselenggarakan di Hotel Ibis Wajit Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Hadirnya Putri Hijab Fluencer Jawa Barat 2024 sebagai wadah para influencer agar dapat mempengaruhi banyak hal positif baik di sosial media maupun di offline. Beberapa rangkaian tes dilakukan pada acara ini, antara lain tes bakat, tes keagamaan, tes kepribadian, serta tes pengalaman dan edukasi para peserta. Putri Hijab Fluencer 2024 juga dimeriahkan para Queen Putri Hijab Fluencer Jawa Barat 2023. Bahkan, mereka turut serta menjadi juri untuk pemilihan langsung Putri Hijab Fluencer Jawa Barat 2024. Regional Director Putri Hijab Fluencer Jawa Barat 2024 Rina Mariana mengatakan, benefit yang diberikan dibanding tahun sebelumnya jauh lebih banyak. Para peserta top 25 bisa masuk ke dalam perguruan tinggi tanpa tes. Untuk tujuan acara dari Putri Hijab ini, kita mencari generasi-generasi baru yang dimana kita mencari muslimah yang bermanfaat, atau muslimah yang kreatif, perbedaannya sendiri, mungkin sekarang sedikit perbeda yang dimana, Alhamdulillah tahun ini kita mencapai target, kalau tahun kemarin itu kita sekitar 58, kalau tahun selanjutnya sekarang kita mencapai 65 peserta. Dan kita juga bekerjasama dengan salah satu universitas, dimana mereka mendapatkan privilege, mendapatkan sertifikat jalur prestasi tanpa tes. Jadi mereka yang ingin masuk perguruan tinggi tersebut, bisa langsung masuk tanpa tes seperti itu. Dan kita juga berkesempatan untuk teman-teman yang mau untuk perguruan tinggi, kita dapat beasiswa full S1. Para peserta bisa mendapatkan full beasiswa S1 di perguruan tinggi. Lebih jauh, Rina berharap bahwa tahun ini Jawa Barat bisa menjadi krom Putri Hijab Wenser kembali di tahun 2024. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Inspira TV melaporkan.